96 orang, sehingga jumlah positif menjadi 1.986. Jumlah kasus yang sembuh meningkat 22 orang, sehingga total menjadi 134 orang. Kemudian yang meninggal bertambah 11 orang menjadi 181 orang. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi gambaran-gambaran ini menunjukkan bahwa proses penularan masih berlangsung di luar. Oleh karena itu, pertimbangkan kembali kalau akan kepergian kemanapun. Tempat yang paling aman saat ini adalah berada di rumah bersama keluarga. Ini menjadi penting. Oleh karena itu, pertimbangkan baik-baik. Saya menyarankan tidak usah bepergian. Apalagi dalam situasi yang kita lihat secara data dari hari ke hari.